Hari ini Intan akan kembali mengajak kita menilik salah satu pesona islami yang ada di negeri ini Namanya Masjid Pintu Seribu Dan ini pastinya ada di tangan orang, bener gak? Kok mau tau Arni? Tau dong, aku pernah denger tapi belum pernah nih kesana Belum pernah ya? Liputan yang satu ini sayangnya Pit, menutup percumaan kita pada kali ini Dan tak bosan saya juga mengingatkan bagi teman-teman di rumah Yang punya video atau informasi menarik, silahkan langsung dibagi ke kita semua di at Official Net News ya Iya bener, salah satunya lewat akun Twitter at Official Net News Dan akhir kata, saya Peter Ngantung Saya Rangga Dengus Pandia, selamat pagi dan selamat menyambut akhir pekan Pintu, 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 dan pintu Berjuluk sesuai keunikannya, inilah Masjid Pintu Seribu Berlokasi di kawasan Kampung Bayur, Tangerang, Banten Rumah ibadah ini sudah ada sejak tahun 1978 Pendirinya, Syekh Al-Bakhir Mahdi Syekh Al-Bakhir Mahdi, warga keturunan Arab yang biasa dipanggil Al-Fakir oleh warga Kampung Bayur ini Yang merupakan salah satu murid dari Syekh Ami Al-Habsi Beliau sengaja membangun Masjid Seribu Pintu sebagai salah satu caranya untuk menyebarkan agama Islam Populer dengan sebutan Pintu Seribu Tapi nama aslinya adalah Masjid Agung Nurul Yakin Masjid berdiri di atas lahan seluas satu hektare Arsitekturnya bergaya barok Istilah untuk aliran seni ala abad ke-16 di Roma, Italia Terdapat ornamen berupa angka 999 menghias dindingnya Perlambang 99 Nama Allah Yang Baik dan Mulia atau Osman Fusnah Dan 9 orang wali penyebar Islam di Nusantara Keunikan lainnya, di dalam masjid ada ruang-ruang bersekat Luasnya sama, 4 meter persegi Dan masing-masing punya nama Fathul Korib, Tanbihul Al-Kofinin, Darojatun An-Nasikin, serta Safina Tujanah Ya kalau mau tamu sebelum ngaji kan bisa ngopi-ngopi disitu Bisa istirahat disitu Tapi ini sebenarnya tempat ini yang ada pintu-pintu Bisa ada pasirnya ini untuk apa sih pak? Ya kalau itu untuk musyarah usus kaum wanita Yang ini untuk singgah para musyafir yang mereka dari Cirebon ke Bantuan Kadang singgah semalam-dua malam lalu Kemajikan perjalanan kembali Dan ini tempat uang kecil Kan ada tempat pintu ya pak? Satu lagi ini tadi ya ya? Ya satu lagi ini, dapur umum itu meja perasmanan Ini tempat ini tempat ya kita ngobrol sebelum ngaji Atau setelah ngaji Malam Jumat, maja malam Jumat Rutin disini sudah sejak dulu Banyak apa ya? Ya sama saya Dengan segala keunikannya Masjid pintu seribu memikat banyak orang Tak hanya dari Banten dan sekitar Pendatang berasal dari berbagai daerah lainnya Bagus ya karena bisa mengetahui gitu Isi dalamnya itu seperti apa Untuk memberi pelajaran untuk kitanya juga Untuk lebih memperbaiki akhlak Ya seperti itu aja Pada hari-hari libur jumlahnya bisa ribuan Mereka datang untuk beribadah Berdoa Sekedar menikmati suasana Juga ziarah makam Memang gaya arsitekturnya itu Seperti bangunan yang ada di Eropa Kalau misalnya Ini sih pas saya banding Di depan makam kan ada dua tasbih Itu sengaja diletakkan di situ Terus sejarahnya gimana tuh Pak? Ya kalau tasbih mah untuk Ini aja simbol aja Jadi Kalau kita kan Kebanyakan kan Ingat itu Kalau megang tasbih Tasbih yang dilepas juga udah gak ingat Kalau orang-orang soleh Orang-orang alim Para ulama Para wali kan memang Tasbihnya udah di segi hati Tanpa dia memegang tasbih pun Hatinya sudah bertasbih Lain dengan kita Kita kalau megang tasbih Baru ingat Kalau gak megang Ya gak megang Tak hanya di permukaan Pesona masjid juga ada Di bagian bawah bangunannya Seperti lorong ini Bukan sekedar variasi Konstruksi menyimpan makna tersendiri Selaras isi dari Surat Al-Isra Ayat 37 Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi Dengan sombong Karena sesungguhnya Kamu sekali-kali tak akan sampai Mendaki puncak gunung yang tinggi Juga sekali-kali Tak dapat menembus dalamnya bumi Lorong bermuara pada ruang yang satu ini Iya, ini Di bawah mesin pintu itu Yang disebut ruang tasbih Jadi tempat ini tempat Berdoa Tawasul berjikir Intinya Para pejara Berdoa di sini Dengan pusu Sesuai namanya Di sini terdapat Seuntai tasbih besar Asmaul Husna Terukir pada setiap bagiannya Tempat terlanturnya Puja-puji bagi sang pencipta Inilah hulu Dari masjid Pintu Seribu Suasananya memang Sangat gelap dan juga agak sedikit lembab Namun